Pemirsa pasca kebakaran rumah di Jalan Kenangasidakaya, Cilacap Selatan yang menewaskan Bah Gundul, kondisinya masih berantakan. Kondisi rumah pasca kebakaran 13 Februari lalu masih terlihat berantakan. Maria Angelina alias Bah Gundul, 70 tahun, penghuni rumah tersebut hanya sendirian. Sedangkan pemilik rumah yang terbakar salah satu warga Tionghoa yang saat ini sudah pindah di Surabaya. Sejak rumah terbakar dan Bah Gundul meninggal dunia, rumah tersebut belum ada yang merapikan sehingga terlihat masih berantakan. Kebakaran rumah terjadi pada 13 Februari 2021 lalu. Kebakaran ini menewaskan Maria Angelina atau Bah Gundul, 70 tahun, yang terjebak si jago merah di titik api berasal. Menurut warga sekitar Bah Gundul, jarang keluar rumah dan tidak pernah ikut kumpul RT maupun RW. Bah Gundul hanya menempati rumah milik warga Tionghoa yang saat ini sudah berada di Surabaya. Namun dalam hal ini ada korban yaitu Bah Gundul, usia kira-kira 79 tahun, yang mana memang di situ sendiri. Dalam hal ini memang jarang keluar sehingga masyarakat kurang bisa memantul.